ya ini update satu unit lagi brai kalau yang kemarin warnanya hitam yang ini abu-abu brai Honda mecapro ala XR 900 motor ini kita jual di harga 22,5 juta aja brai surat-suratnya jika lengkap pacaknya hidup siap dan mantap Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Iksan di Ijus Custom di surga motor custom Semarang apa kabar kalian semoga kalian baik dan sehat selalu di belakang saya ini ada satu unit Honda Megapro tahun 2011 yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Ijus Custom jadi bentuk atau konsep Yamaha XR 900 di Ijus Custom di Ijus Custom di Ijus Custom di Ijus Custom di Ijus Super penasaran untuk lihat spesifikasinya atau ceksonnya yuk kita ikutin video ini motor ini adalah motor Honda Megapro tahun 2011 150cc yang telah selesai dimodifikasi oleh tim Ijus Custom yang menjadi bentuk atau konsep Yamaha XR 900 motor ini adalah motor stock ready kalau yang kemarin warnanya hitam dan yang ini warnanya motor ini dijual dengan harga 22,5 juta aja udah termasuk surat-suratnya lengkap pajaknya hidup pastinya siap dan kalau teman-teman minat model seperti ini teman-teman ada bahan motor mau dibawa di sini mau di custom disini bisa aja jadi seperti ini biaya mulai 14 juta teman-teman jadi seperti ini teman-teman bawa motor sendiri ya yuk langsung aja ya kita mulai untuk cek spesifikasinya suspensi bagian depan kita masih menggunakan suspensi bawaan Honda Megapro teleskopik bagian belakang monosok bawaan Honda Megapro juga untuk velgnya menggunakan velg bawaan palang dibalu dengan ban 120x80 di bagian depan sualo 117 belakang juga velg palang bawaan dibalu dengan ban ukuran 130x80 ring 17 belas sualo 117 pengareman juga masih bawaan depan cakram guna Megapro belakang cakram juga untuk swing armnya kita masih bawaan juga kita custom pakai slaver kolong ya mufflernya bawaan juga kita custom juga kita pendekin aja biar amanin solusinya biar nggak ditilang sama polisi pakai kenal pot aslinya posternya ini custom yang belakang lanjut ke bodi woknya ya kita mulai dari tanki nya tanki nya menggunakan tanki custom ini ala-ala XR 900 untuk joknya kita custom juga ini pakai sintetis pakai plat galvanis bok aki nya sampai ini juga kita custom yang ini juga ala-ala XR kita custom pakai plat galvanis besi bagelnya ini juga kita custom ini buat mantel bisa bagasi juga bisa lanjut ke slaver anti nyiprat ini juga kita custom ya ini pakai roll pipa dan ini pakai plat galvanis nah ini untuk cover mesin yang samping ini ala-ala XR juga kita custom pakai plat galvanis ini mesi kanan kiri dan ini skidblad nya juga kita custom pakai plat galvanis pakai plat galvanis ini semua bodi kita cat repaint ulang semua ya bro paduan warnanya babu sama hitam dog keren gagah lanjut ke sesi penerangan untuk lampunya kita menggunakan lampu demaker ya variasi juga sen nya menggunakan sen drill depan kalau yang belakang ini sen nya nyatuh dengan stop lamp nya digital ya oke teman-teman kan ini lanjut ke cekson nya aja langsung ya ya nggak penasaran oke lanjut ya ini posisi reading nya seperti ini teman-teman enak amat dari depan seperti ini dari belakang luarannya harus terlalu fisik biar tidak digunakan ya oke teman-teman lebih kan tadi cek spesifikasi atau cek sound dari motor Honda Meka Pro konsep Yamaha EKS R900 ini kalau teman-teman minat bisa langsung kontak nomor di bawah dan untuk update stoknya bisa follow di Geju 921 oke saya Aiksan, saya pamit semoga videonya bermanfaat jangan lupa subscribe, like, share, dan komen biar tidak ketinggalan untuk stok motor selanjutnya tetap stay tune, pantengin video-video saya selanjutnya bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh